Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung keliling lingkaran Ada dua cara yang akan kita gunakan kali ini Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasannya Kita mulai dari yang pertama yaitu rumus keliling lingkaran Untuk menghitung keliling lingkaran ada dua rumus Kita mulai dari yang pertama yaitu K sama dengan 2 dikali P dikali R R di sini adalah jari-jari Untuk rumus yang pertama ini 2 V R Ini kita gunakan jika diketahui jari-jarinya Kemudian rumus yang kedua adalah K sama dengan P kali D atau diameter Nah berarti rumus ini kita gunakan jika diketahui diameternya Kemudian untuk ini ada dua Yang pertama yaitu 22 per 7 22 per 7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya Merupakan kelipatan 7 Nah untuk kelipatan 7 itu berarti penjumlahan 7 secara berulang ya Atau perkalian 7 7, 14, 21, 28, dan seterusnya Tinggal ditambah 7 saja Kemudian untuk P yang kedua yaitu 3,14 3,14 kita gunakan jika jari-jarinya atau diameternya Bukan merupakan kelipatan 7 berarti di luar dari ini Nah selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran Dimana di lingkaran ini diketahui jari-jarinya yaitu 7 cm Kita akan hitung menggunakan rumus yang pertama yaitu K sama dengan 2 kali V kali R Kita menggunakan rumus yang pertama karena disini yang diketahui adalah jari-jarinya ya Jadi jari-jarinya gambarnya seperti ini Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran Disini titik pusatnya Nah ini titik pada lingkaran pada ujung sebelah kanan ya Nah selanjutnya kita akan hitung tinggal mengikuti dengan rumus tersebut yaitu 2 V R atau 2 kali V kali R Kita masukkan keliling sama dengan karena disini 2 maka turunkan saja 2 nya Kemudian P Tadi di awal disebutkan bahwa P ada 2 penggunaannya yang pertama yaitu Jika jari-jarinya kelipatan 7 maka kita menggunakan 22 per 7 Atau jika jari-jarinya bukan kelipatan 7 kita menggunakan P 3,14 Karena disini jari-jarinya adalah 7 cm ini merupakan kelipatan 7 maka P nya kita gunakan yaitu 22 per 7 Selanjutnya dikali karena disini kali jari-jari atau R jari-jari nya disini adalah 7 berarti dikali 7 Kita hitung bisa dengan cara mengalikan yaitu 2 dikali 22 dikali 7 kemudian nanti dibagi 7 Nah sekarang kita akan menggunakan cara cepat saja yaitu kita bagi 7 Kita bagi dengan 7 yang ada di atas 7 di atas dan dibagi 7 dibagi 7 sama dengan 1 Sekarang kita akan hitung 2 dikali 22 sama dengan 44 kemudian 44 dikali 1 sama dengan 44 Maka kelilingnya adalah 44 cm Contoh yang kedua perhatikan gambarnya disini masih menggunakan soal dengan jari-jari Jari-jarinya 10 cm Karena masih menggunakan soal dengan jari-jari maka rumus yang kita gunakan masih sama yaitu 2 kali V kali R Kita ikuti sesuai rumus 2 dikali P-nya yang mana? Perhatikan jari-jarinya Jari-jarinya adalah 10 cm 10 bukan merupakan kelipatan 7 Maka untuk P yang kita gunakan adalah 3,14 Kemudian dikalikan dengan 10 Kita hitung dari depan yaitu 2 dikali 3,14 Kita hitung menggunakan perkalian susun ke bawah Perhatikan cara penempatan angkanya 2-nya kita letakkan dari angka belakang Kita mulai hitung 2 dikali 4 sama dengan 8 Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2 Selanjutnya 2 dikali 3 sama dengan 6 Nah disini hasilnya 628 Ini belum hasil akhir karena disini perkaliannya merupakan perkalian bilangan berkoma atau desimal Cara untuk meletakkan komanya adalah Kita hitung ada berapa angka di belakang koma Disini komanya kita hitung ada berapa angka 1, 2 Di belakang koma ada 2 angka Maka ini juga kita hitung 2 angka dari belakang Berarti 1, 2 Komanya berada di depan 2 Sehingga hasilnya menjadi 6,28 Selanjutnya dikali 10 Kita hitung Kita kalikan saja Ini dianggap 628 Supaya lebih gampang Komanya kita hilangkan terlebih dahulu 628 dikali 1 saja Hasilnya adalah 628 Kemudian 0 yang ada di atas turunkan Itu cara untuk perkalian Kemudian kita akan meletakkan komanya Sama seperti tadi perkalian yang disini Karena disini di belakang koma 2 angka Maka ini juga kita hitung 2 angka dari belakang Kita mulai 1, 2 Komanya berada di depan 8 Sehingga disini menjadi 62,80 Atau untuk bilangan desimal Jika angka di ujung merupakan angka 0 Maka 0 ini bisa kita hilangkan Sehingga hasilnya menjadi 62,8 cm Ini contoh soal yang menggunakan rumus 2 VR Yaitu jika diketahui jari-jarinya Kita masuk ke contoh berikutnya Yaitu jika diketahui diameternya Perhatikan disini sudah ada soalnya Lingkarannya Dimana diketahui diameternya 21 cm Kita akan hitung kelilingnya Karena disini diketahui diameter Maka rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan V dikali D Atau diameter Kita ikuti saja V P nya yang kita gunakan 22 per 7 Atau 3,14 Maka perhatikan terlebih dahulu diameternya Diameternya disini adalah 21 cm 21 merupakan kelipatan 7 Sehingga untuk P yang kita gunakan adalah 22 per 7 Kemudian dikalikan dengan diameter Yaitu diameternya 21 Kita hitung bisa dengan cara 22 dikali 21 Kemudian nanti dibagi 7 Tapi kita pakai cara cepat saja Karena disini ada angka 7 Maka kita bagi yaitu 21 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 3 Sehingga sekarang menjadi 22 dikali 3 Hasilnya sama dengan 66 Maka kelilingnya adalah 66 cm Berikutnya contoh yang terakhir Disini diameternya diketahui yaitu 19 cm Karena diameter maka rumusnya sama Yaitu P dikali D Perhatikan untuk P nya Disini diameternya 19 19 bukan kelipatan 7 Maka P yang kita gunakan adalah 3,14 Kemudian dikalikan diameternya yaitu 19 Kita kalikan 3,14 dikali 19 Menggunakan perkalian susun ke bawah Ingat peletakan angkanya kita urutkan dari belakang Kita mulai hitung dari yang angka 9 terlebih dahulu Dimulai dari belakang 9 dikali 4 sama dengan 36 Maka letakkan di bawah 6 Kemudian 3 nya kita sisipkan di atas 1 Kemudian 9 dikali 1 sama dengan 9 Kemudian 9 ditambah 3 sama dengan 12 Maka 2 letakkan di atas 1 Dan satunya sisipkan di atas 3 Berikutnya ke depan 9 dikali 3 sama dengan 27 Kemudian 27 ditambah 1 sama dengan 28 Kita letakkan di bawahnya Sudah selesai perkalian untuk angka 9 Selanjutnya kita masuk ke angka yang di depannya yaitu angka 1 Sama kita mulai dari belakang yang ini yang di atas kita coret Karena ini sudah selesai kita hitung ya 1 dikali 4 sama dengan 4 Letakkan di bawah 2 Jadi ingat untuk angka yang kedua Kita meletakkannya maju 1 langkah ya Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1 Letakkan di bawah 8 Peletakan angka maju ke depan ya Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3 Sudah selesai seluruhnya Maka kita jumlahkan dimulai dari belakang 6 nya turunkan Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6 8 ditambah 1 sama dengan 9 2 ditambah 3 sama dengan 5 Sekarang hasilnya menjadi 5.966 Ingat ini perkalian desimal Maka kita akan letakkan tanda koma Kita akan letakkan koma 2 angka dari belakang Kita hitung 2 langkah 1, 2 Berarti komanya berada di depan angka 6 Atau di belakang angka 9 Sehingga kelilingnya menjadi 59,66 cm Demikian pembahasan kita kali ini Cara menghitung keliling lingkaran Dengan menggunakan 2 rumus Kalian boleh pilih mana yang menurut kalian Lebih mudah untuk kalian praktekan Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati